Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya tapi banyak banget kalian bisa pilih untuk bonus-bonus tersebut ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin diantara itu ada review tes aku ulasi cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk tiga senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk tiga senapan angin yang ada di belakang saya untuk yang pertama itu senapan angin predator barakuda untuk yang kedua senapan angin sundar bolong untuk yang ketiga senapan angin predator taktikal kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu itu senapan angin predator barakuda kita bahas dari bagian dan larasnya terlebih dahulu sampai ke ujung popornya untuk larasnya disini menggunakan laras beja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan dua serombong untuk senapan angin ini ada dua serombong ada yang berwarna merah yang namanya juga serombong yang berwarna hitam di luar juga namanya serombong untuk serombongnya ini ordernya itu 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm untuk alurnya itu 12 oh diameternya 14 untuk di bagian sini itu ada bagian penutup laras ini namanya bagian penutup laras karena di setiap senapan angin itu pastinya ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tergantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka yang bisik-bisik dipakaiin peredam saja agar senyap untuk di bagian bawahnya laras sebagai sini itu ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom 500 cc untuk di antara dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras sebagai sini itu ada bagian cincin laras untuk cincin laras ini sebagai sebagai pemelindungi agar laras dengan tabung tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini ini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu untuk bagian pengisian angin untuk pengisian angin itu ada sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin untuk pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga intinya tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya untuk bagian manapannya ternyata untuk manapannya itu ada dikebalikan dari pengisian angin itu ada di 1180 kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ini jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan misalnya kalau angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian ini sih jangan sampai di nolkan atau dilebihkan intinya agar senapan angin kalian tetap apat untuk tabunya tidak mudah bocor juga makanya secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu Oke kita bahas selanjut ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC untuk senapan angin predator barakuda ini masih menggunakan seri 6 ya atau semi CNC untuk di atasnya chamber itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian penaruh teleskop itu pasti ada di atasnya chamber ada di sebelah sini untuk bagian pengisian puru untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber artinya setelah pengisian angin pasti ada di tengah-tengah chamber ada di sebelah sini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit jika kalian yang magazine bisa digunakan magazine kalau juga yang magazine bisa diganti dengan single suit aja yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit Untuk bagian tarikan, tarikannya itu ada di sebelah sini Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat level sehingga lebih mudah banget Dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berpurunnya Enteng banget, kalian disini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan seat level Untuk di bagian bawahnya sini, ada bagian trigger Triggernya ini menggunakan trigger max kan sinapan angin Ada 2 trigger, ada trigger classic dan juga ada trigger max kapal sinapan angin predator barakuda ini Sudah menggunakan trigger max dan untuk di atasnya trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Misalkan kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau akan sudah dilakukan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger saja ini agar aman dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian hang gripnya juga atau pegangannya Untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori Untuk bagian stand lower, terus tamponnya itu ada di dalamnya sini Lalu tamponnya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar, semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya Intinya bulan-bulan besar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu baru yang bulan kecil, semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan senapel, intinya kalau kalian menggunakan popor jangan sampai kebalik Yang big game yang bersama small game itu yang kecil gitu Lalu kita lanjut bahas ke bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena popornya itu bisa dimaju dan memunturkan Dan untuk di belakangnya popor terbagi dengan cairan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Oke kita bahas itu spek-spek senapan angin predator berakuda Selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang kedua itu senapan angin predator sundelbolong Untuk predator sundelbolong ini untuk larasnya menggunakan laras GSM Yang pasti sudah lengkapi dengan dua seramu ya Yang untuk di bagian dalamnya itu warnanya itu merah Dan untuk yang di bagian luar-luar juga ada bagian seramu yang berwarna bolong-bolong ini Untuk variasinya itu seperti bolong-bolong ini seperti sundelbolong tapi ini senapan angin predator sundelbolong Ya kayak namanya gitu Untuk panjangnya, panjangnya itu 60 cm arusnya 12 cm Oh diameternya 14 cm untuk ukuran seramunya itu 22 cm Untuk panjang larasnya itu sama ya 60 cm untuk di bagian ujungnya laras Untuk di bagian penutup laras untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan paradam juga Intinya kalau kalian suka yang selapsnya, kalian bisa banget gantinya menggunakan paradam gitu Untuk bagian tabungnya disini juga sama menggunakan tabung venom 500 cc Untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cinta laras juga Untuk fungsinya itu Untuk fungsinya cinta laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Misalkan kalau tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Untuk bagian malameternya atau malameter itu ada di bawahnya senapan angin ini kalau yang atas tadi ada di sebelah sinapan kalau sinapan angin yang kedua itu ada di bagian bawahnya sini, untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700, 2800 PSI jangan sampai di nolakan atau dilebihkan, misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi, jangan sampai dilebih-lebihkan, artinya agar sinapan angin kalian lepas dan tetap awal, tetap punya tidak mudah bodoh juga, makanya sangat aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolakan gitu untuk bagian pengisian angin itu pengisian anginnya itu ada di sebelah sini untuk pengisiannya sudah menggunakan minikompas sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi, untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga, hanya tidak harus pompa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu untuk bagian cembernya disini menggunakan cember dual seri 7 full CNC untuk senapan angin predator suntur bolong ini sudah full CNC, bukan semi CNC lagi untuk di atas cember itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian puru, untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah cember untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suntur, ada 2 pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian bisa kalian isi dengan magazine bisa juga kalian isi itu dengan single suntur karena ada 2 pengisian gitu untuk bagian tarikannya disini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan sliver yang gitu lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berbunuh karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern gitu untuk di bagian bawahnya disini untuk di bawahnya disini ada bagian trigger triggernya ini sudah menggunakan trigger mag dan untuk di atas trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang fitnya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang saya misalkan kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja ini agar aman dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya ya untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori untuk bagian strain powernya strain powernya itu ada di bagian sini untuk strain powernya itu bisa kalian putar ke kiri itu small game dan ke kanan big game atau yang big game itu untuk berang besar dengan small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan strain power jangan sampai kebalik yang big game yang berada tapi small game itu yang kecil untuk bagian popor powernya ini juga sama menggunakan popor maju mundur dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sand dan bahu yang terbuat dari kata mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian dan intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian karena di sini pembuatannya itu dari karet mentah gitu oke dan sudah kita bahas itu sepat-sepat senapan angin yang kedua kita lihat senapan angin yang terakhir yaitu senapan angin predator taktikal untuk predator taktikal ini untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples kayak yang tadi menggunakan laras baja pilihan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm odinya 14 cm selambahnya itu odinya 22 cm dan untuk di ujungnya laras itu ada bagian penutup larasnya yang ada di setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian sukanya subsnya itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu kalau kalian suka yang bisik-bisik dipakai peredam saja agar senyap untuk bagian tabungnya disini sudah menggunakan tabung V6 500 cm untuk tiga senapan angin ini menggunakan tabung V6 semua untuk di antara las dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin las juga untuk bagian cincin las itu ada di tengah-tengahnya laras dengan tabung yang funcinya sebagai memperkuat atau memperikat antara las dan tabung dan di bagian laras dengan tabung itu juga ada bagian satu cincin las yaitu ada di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabung yang funcinya sebagai memperkuat atau memperikat antara las dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya kalau misalnya disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini couper sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP kalian bisa menggunakan pompanya dengan kompa kompresor tidak harus pompa PJP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga dan untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di kebalikan dari pengisian angin untuk kapasitas anginnya itu sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu beruburan kalian isi jangan sampai dienolkan intinya gasenapan angin kalian pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bocor juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan nantinya gasenapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak untuk tapunya tidak mudah bocor juga jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan kalau bisa setara aja gitu ya untuk bagian chambernya disini juga sama kayak kata tadi menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC untuk di bagian atasnya chamber itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian perlu itu ada di tengah-tengah chamber untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalian suka yang magazine bisa diganti dengan single suit saja intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena disini ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit untuk bagian tarikannya disini juga sama menggunakan tarikan sliver untuk 3 senapan angin ini sudah menggunakan tarikan sliver semua intinya kalau sudah menggunakan tarikan sliver itu pasti akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan yang model yaitu tarikan sliver untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag ya karena di senapan angin itu ada dua trigger yaitu 3 kasih dan juga ada trigger mag tapi kalau 3 senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag semua untuk di bagian sini itu ada bagian hang gripnya juga atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang orif untuk bagian stand powernya itu ada di sebelah sini untuk bagian stand powernya itu bisa kalian lihat putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk brand besar dan untuk small game itu yang buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan untuk small game itu yang kecil untuk di bagian popornya sini ini juga menggunakan popor maju yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena popor jenis juga bisa dimaju dan mundurkan dan untuk di belakangnya popor ini ada bagian standar dan bau yang terbuat dari kalian mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian intinya akan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian karena di sini pembuatannya itu dari kain intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar gitu oke tadi sudah kita bahas untuk spek-spek 3 senapan angin ini sekarang kita masuk ke harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang predator barakoda itu harga cuma 4.100.000 saja itu sudah dimasukkan di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk kalian kalau mau beli senapan angin ini pasti sudah memberikan 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tas, magazine, predam dan juga ada SDKS nya untuk bonus bonusnya itu banyak banget ini cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya untuk senapan anginnya yang kedua untuk senapan angin predator sundri bolong harganya cuma 4.300.000 saja itu sudah dimasukkan harga promo dan sudah free angin juga untuk free anginnya itu di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT untuk bonus bonusnya juga sama ada tas, tali sandang, gantungan puru-puru tas, magazine, predam dan juga ada SDKS nya juga untuk senapan angin yang terakhir itu senapan angin predator taktikal harganya sama kayak senapan angin yang pertama itu senapan angin barakoda dan juga di galen senapan angin juga menyediakan harganya harganya cuma 4.100.000 saja free angin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT untuk bonus bonusnya juga sama ada tas, tali sandang, gantungan puru-puru tas, magazine, predam dan juga ada SDKS nya juga artinya bonus bonusnya itu banyak banget ya artinya bulan di order disini jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya kalian karena di ini itu juga ada bonus-bonus yang banyak banget contoh di senapan angin bingung dan untuk di galen senapan angin juga menyediakan 3 promo yaitu ada promo 3 Paket A itu ada paket A, paket B dan juga ada paket C Untuk paket A itu ada gratis ongkir dan juga gratis senapan angin Untuk gratis senapan anginnya itu ada 2 varian Yaitu ada Sapacet dan juga ada Savinova Untuk yang kedua, untuk paket B itu ada gratis ongkir dan juga gratis tele Untuk paket B itu ada gratis ongkir dan juga gratis pompa Ini yang kalian bisa milih untuk 3 bonus tersebut Ini yang cepat-cepat, jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin Kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini, hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara Itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak ingin mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan di P sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke, kita sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk ketik dan saluran Dan tulis di kolom komentar di bawah ini Saya Diyah, Mbak Tundudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh